Oke bro, kembali lagi di channel saya, Ulhaq98 Kali ini saya akan membagikan video reaksi para pemudik di cegat polisi Yuk, langsung saja ke video yang pertama Check it out Wow, warga gabuk nih Gara-gara peraturan gak jelas Gagal mudik, gagal lebaran Sampai Ajir, sampai pecahkan kaca ya Sampai-sampai pecahkan kaca mobilnya Ngamuk, aduh jangan gitu juga bang Jangan gitu juga bang Wah Panis Jangan gitu juga bang Lost Nah, video selanjutnya Nah, di cegat polisi ini lolos ya Lolos cegatan polisi Wah, gokil Tapi, aksi ini sangat membahayakannya Karena Mengendari motornya itu tuh Sampai Ketel tuar Wah Rujur, rujur, rujur Astaga pembayakan sekali Aduh Aduh Wah 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 Pelangnya Pelangnya itu ditutup Tapi dia lewat Lewat Tau-tau Tau-tau Robosnya Nah, video selanjutnya ini Dia mudiknya pakai Bajai Pakai Bajai Mereka mudik dengan mengendari Bajai Gak bisa Gak pakai kendaraan Kenapa Bajai Yang biasa ia kemudikan Untuk membawa ibu dan keponakannya Untuk pulang ke kampung halaman Di Tegal Bajai Bajai tersebut disewa Dengan harga 70 ribu rupiah Aduh Mudiknya pakai Bajai Karena kalau Pakai Bajai itu Lebih murah katanya Harus pulang dengan naik kendaraan umum Daripada kendaraan umum Nah Video selanjutnya nih Ini warga Demo ya Pada demo Wah Warga pada demo Kasian Kasian Semoga Covid-19 atau Corona cepat Cepat hilang ya Kasian 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 Pada Kasian Semoga tahu Corona Sama Covid-19 hilang Semoga tahu nanti mudiknya pada normal ya tidak kayak gini nih ada cegatan menghindari dari kerumunan mungkin ini ya nah ini yang lebih kasihan nih pemudik menangis saat diminta putar balik mungkin dia menangis karena apa? karena ingin bertemu keluarganya ingin bertemu keluarganya sama orang tuanya mungkin ya warga mengaku tidak memiliki pekerjaan lagi di Jakarta katanya kasihan tapi polisi juga mengizinkan mengizinkan nah ini dilarang mudik warga mengamuk warga mengamuk nih kayaknya ini mengamuknya sama para tentara ya kesian berbagai alasan dilontarkan para pemudik ini agar bisa diizinkan melintas diantaranya ingin berlebaran di kampung dan baru pulang berobat di Manado, Sulawesi Utara para pemudik ini tidak mengetahui jika pembatasan sosial berskala besar yang berakhir pada 17 Mei oh oh ini katanya pemudik tidak tahu PSBB diperpanjang katanya aduh Gorontalo nah video nya selesai ya oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dan semoga juga Corona dan COVID-19 itu cepat hilang atau cepat purna jadi pemudik itu lancar atau normal tahu nanti pasti Corona hilang oke mudik lancar sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe salam ulang 98 salam ulang 98 salam ulang 98 selamat menikmati 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 selamat menikmati